Persib siapkan pengganti EECIL. Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar pada laga penentu untuk melaju ke babak 8 besar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat, 26 bulan 1 tahun 2018. Namun nasib Persib juga ditentukan pada laga lainnya antara PSMS Medan VS Sriwijaya FC. Persib dituntut untuk menang dengan skor besar untuk dapat lolos. Hasil dengan jumlah gol besar menjadi keharusan untuk mengantisipasi pabila Sriwijaya FC berhasil menekuk PSMS Medan. Terdapat masalah mengenai produksi gol Persib selama ajang Piala Presiden 2018 ini. Pasalnya striker andalan EECIL tak dapat dimainkan karena akumulasi kartu kuning yang didapatnya. Asisten pelatih Persib, Fernando Soler pun masih belum mengerti kenapa anak asuhnya belum bisa menyelesaikan finishing tooth dengan baik. Seperti contoh pada melawan PSMS yang tak kunjung berbuah gol meski PSMS sudah ditekan habis-habisan. Kita juga pusing sampai sekarang kita kesal. Kita lihat kemarin kenapa tidak bisa memasukkan gol, kata Soler seperti dilansir Sima Maung. Soler pun mengaku timnya masih mencoba memperbaiki penyelesaian akhir saat bertanding. Tapi masih ada waktu, karena itu harus perbaiki satu-satu, mulai dari finishing. Kita mau cari solusi, kita ada waktu untuk cari posisi juga, jelas Soler. EECIL yang kerap menjadi andalan Persib musim lalu pun hanya mencetak 4 gol. Sementara sekarang terkena akumulasi kartu. Untungnya air langga Sucipto sudah siap menggantikan EECIL. Tidak masalah jika pelatih mempercayakan saya jadi starter dan jadi target man. Posisi itu juga yang sering saya mainkan waktu di Sriwijaya dulu. Jadi tidak ada masalah, ujar pemain yang karib di Sapa Ronggo.